Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 21 Juni berjudul Subjektivitas Nalar. Dalam kehidupan banyak orang Allah masih dalam pasana teologi atau ilmu tentang Allah yang ada dalam pikiran mereka. Itulah Allah dalam fantasi saudara. Teologi yang mereka miliki pun sangat minim saudaraku. Ini bukan berarti mereka yang teologianya tidak minim lebih mengalami Allah ya. Sesudah sering terjadi semakin banyak ilmu teologinya semakin jauh dari perjumpaan langsung dengan Allah. Mereka lebih percaya diri dan merasa bahwa mereka sudah bertuan dengan benar. Tapi ternyata mereka semakin berfantasi mengenai Allah yang ada di dalam pikiran mereka. Yang hanya ada dalam pikiran mereka. Semakin banyak teologi yang mereka miliki mengenai Allah, mereka berpikir semakin merasa sudah memiliki kedalaman perjumpaan dengan Allah. Padahal sebenarnya sering sebaliknya. Keadaan mereka justru semakin jauh dari realitas Allah yang hidup yang mestinya dialami secara konkretnya. Sebab teologi yang mereka miliki tidak membawa mereka kepada realitas perjumpaan konkret dengan Allah. Sejatinya yang penting adalah bagaimana memiliki pengenalan yang mengantar seseorang benar-benar bisa mengalami perjumpaan dengan Allah. Jadi bukan berapa banyak teologi yang dimiliki, tetapi seberapa tepat dan memadai teologi yang dimiliki untuk bisa berinteraksi dengan Allah. Ekstrimnya situasi dimana tidak ada peluang dan saran untuk belajar teologi secara formal di seminari atau di sekolah teologi. Tetapi bisa memiliki kehausan akan Allah dan berusaha mencari Allah. Kepada mereka Allah memberi diri ditemukan secara berlimpah. Hal ini dikemukakan bukan berarti tidak perlu belajar teologi, saudara ya. Penjelasan ini dimaksudkan agar yang terutama adalah hati yang bersih, tulus dan jujur untuk mengalami perjumpaan dengan Allah ya. Perjumpaan dengan Allah. Kerinduan akan Allah yang kuat akan membuat seseorang mengalami perjumpaan dengan Allah. Tetapi kerinduan menguasai teologi tanpa kerinduan akan Allah membuat seorang menjadi arogan dan mempermainkan Allah. Karena tidak memiliki kerinduan akan Allah, maka banyak teolog tidak menyediakan diri mencumpai Allah dalam meditasi atau doa pribadi. Dengan dasar bahwa manusia yang sudah jatuh dalam berusaha adalah manusia yang berkeadaan mati. Sehingga tidak dapat menemukan Allah, maka mereka tidak bersungguh-sungguh mencari Allah untuk mencumpai Allah secara konkret. Biasanya kelompok teolog dan orang Kristen yang menekankan nalar atau ratio menghindari bentuk subyektivitas. Bagi mereka pengalaman pribadi dengan Allah adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Biasanya juga dicurigai sebagai halusinasi atau delusi. Ditambah lagi dengan kenyataan adanya orang-orang yang mengaku bergaul dengan Allah padahal suatu dusta. Maka orang-orang rasionalis ini memandang semua pengalaman subyektif adalah bohong. Pengalaman subyektif dianggap semua itu bohong, saudara. Mereka tidak pernah mengalami perjumpaan dengan Allah secara konkret ya. Memang mereka tidak hanya dalam subyektivitas pengalaman pribadi yang bersifat mistis. Tetapi tanpa disadari mereka juga hanya dalam subyektivitas narar. Ini kutub yang lain. Tidak sesat dalam mistisis tapi sesat dalam rasionalis. Itu bisa terjadi, saudara. Jadi bisa terjadi tidak sesat dalam mistisis tapi sesat dalam rasionalis. Bisa. Tidak sesat dalam mistisis tetapi sesat dalam rasionalis. Biasanya orang-orang yang lebih atau hanya menekankan nalar dalam berteologi semakin mencurigai pengalaman subyektif dengan Allah. Karena pengalaman pribadi dengan Allah tidak bisa disistematikakan. Mereka tidak tahu bahwa mengenal Allah dalam pengalaman konkret jauh lebih sulit dan mahal harganya daripada mengenal Allah di ruang perpustakaan dan ruang kuliah atau ruang pendalaman Alkitab. Mereka tidak tahu. Banyak orang berpikir kalau mereka belajar teologi di seminari atau sekolah tinggi teologi maka mereka akan menemukan atau berjumpa dengan Allah. Ini pikiran salah. Pikiran yang salah. Di sekolah tinggi teologi pasti mereka menemukan ilmu tentang Allah. Tetapi belum tentu bertemu dengan Allah secara pribadi. Di seminari atau sekolah tinggi teologi pasti mereka bertemu dengan pikiran Origenes, pikiran Tertullianus, pikiran Athanasius, pikiran Arius, pikiran Akustinus, pikiran Thomas Aquino, pikiran Bultman, belum lagi pikiran Aristoteles, pikiran Sokrates, pikiran Plato, dan lain sebagainya. Banyak pikiran manusia. Mereka hanya bertemu dengan banyak pikiran manusia. Juga tentu pikiran dosennya, saudara. Tetapi belum tentu mereka benar-benar bertemu dengan Allah. Pertemuan dengan Allah sesuatu yang berbeda, saudara. Dengan memahami pikiran manusia dalam bentuk ajaran doktrin dan berbagai karya ilmiah dari buah pikiran manusia. Karena tidak menyadari hal ini bisa ditemukan banyak orang-orang yang lulus di seminari, lulus sekolah tinggi teologi, merasa sudah mengenal Allah lebih baik dari mereka yang tidak menerima pendidikan di sekolah tinggi teologi. Biasanya mereka sudah merasa sebagai agen yang dapat dimintai keterangan mengenai Allah. Padahal mereka hanya memiliki pengenalan akan Allah secara literal dan hal tersebut tidak mengubah manusia, saudara. Tidak mengubah manusia. Sebab hanya di dalam literal dan secara logika atau ratio saja. Allah yang mereka kenal itu Allah dalam fantasi. Bukan Allah dalam kenyataan hidup. Dalam dunia media sosial hari ini orang-orang yang rasionalis itu bisa menampilkan diri ya dengan mudah dan mempertontonkan kehebatan, kemampuan berbicara mengenai siapa Allah, bagaimana Allah dan lain sebagainya. Tapi mereka tidak mengalami Allah. Mereka tidak sungguh-sungguh betul-betul bertemu dengan Allah. Lalu mereka secara tidak langsung ya mengisaratkan bahwa yang penting itu ratio. Sehingga tanpa disadari mereka itu membatasi diri sendiri dan orang untuk masuk wilayah Allah. Dalam pengalaman konkret bukan hanya secara logika, saudara. Kiranya kebenaran yang saya sampaikan ini memberi inspirasi kepada saudara ya dan memberkati saudara-saudara sekalian. Sola krasia.